Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wicayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan kepikiran kamu Lebih banyak, lebih sering daripada kamu memikirkannya Jadi kita akan selalu bertanya-tanya Apakah mantan juga masih teringat kita, masih memikirkan kita Jawabannya iya Bahkan dia, kepikiran kita, memikirkan kita jauh lebih banyak Daripada yang kita lakukan Nah, kenapa demikian? Yang pertama Karena orang yang berusaha melupakan Itu membutuhkan energi yang jauh lebih besar Daripada orang yang tidak berusaha untuk melupakan Kita kan seseorang yang sedang dilupakan Tapi kita tidak berusaha untuk melupakannya Artinya hidup kita mengalir saja Mau ingat ya, teringat Begitu kan Mau terbayang ya, terbayang Dan seterusnya Sementara kan mantan berusaha keras tuh Untuk menghapus segala kenangan bersama kita Dan itu membutuhkan energi yang amat sangat besar Nah, jadi misal Kalaupun sekarang dia sudah punya pasangan baru Bersama orang ketiga Itu justru akan membuat dia semakin menderita Jadi Dia kan sudah punya pembanding ya Pembandingnya siapa? Ya kita Jadi saat dia punya pasangan yang baru Dia akan selalu membanding-bandingkan Apa yang sudah dilakukan oleh pasangan barunya Dengan apa yang pernah kita lakukan Jadi sejauh memang Saat masih bersama mantan itu Kita sudah melakukan Segala yang terbaik yang bisa kita lakukan Ya Maka Mantan akan sangat menderita tuh Bersama pasangan barunya Karena ternyata Pasangan barunya Tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan Ya Pengennya punya pasangan baru yang Duitnya banyak ya Orangnya juga Royal Begitu kan Mudah memberikan uang Dan seterusnya Ternyata Pasangan barunya Pasangan barunya Orang ketiga ini Dia berharap Dia berharap pasangan barunya ini Perhatian Selalu siap berkorban Seperti apa yang kita lakukan Ternyata enggak Hujan saja Ya dia minta dijemput di mana Orang ketiga Orang ketiga Atau pasangan barunya Sudah alasannya segala macam Beda dengan kita dulu Kalau kita dulu Mau hujan badai Seperti apapun Begitu dia bilang Aak tolong jemput adik Kita tembus tuh Hujan badai Yang penting dia nyaman Yang penting dia sehat Yang penting dia selamat Kan selalu begitu Nah Jadi itu yang pertama ya Kenapa Mantan Selalu kepikiran kita Karena Orang yang berusaha Untuk melupakan Itu membutuhkan energi Yang amat sangat besar ya Jadi Kalau dia Gagal berusaha Melupakan Dengan kehadiran Pasangan barunya Maka biasanya kan Sering kita bahas tuh Apa yang dia lakukan Dia akan berusaha Untuk Membenci kita Lah padahal Kalau dia membenci Dia harus banyak Membicarakan kita tuh Dia harus banyak Berimajinasi Tentang hal-hal Yang bisa dia benci Balik-balik Jadi kepikiran kita lagi Ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua ya Orang yang berusaha Untuk Melupakan Maka Dia harus Hati-hati Betul Dan dia Seperti orang Yang selalu Ketakutan Takut ketemu kita Kalau ketemu Nggak jadi ingat lagi Ya Maka Kemana pun Dia pergi Setiap hari Itu selalu Deg-degan Aduh nanti Kalau kesana Nggak ketemu kita Aduh kalau lewat Jalan disana Nggak ketemu kita Aduh kalau posting Rumah yang baru Nanti kita tahu Rumahnya dimana Aduh kalau posting Tempat pekerjaan Nanti kita tahu Dia bekerja dimana Jadi dia selalu Menjadi seperti Orang yang ketakutan Deg-degan Selalu khawatir Takut ketemu kita Padahal kita Nggak ngapa-ngapai Ya Nah Jadi Itu ya Orang yang berusaha Melupakan Itu Selalu Hati-hati Hati-hati Jangan sampai ketemu kita Selalu ketakutan Ya khawatir Kalau sampai ketemu kita Nanti Nggak jatuh cinta lagi Ya Khawatir Kalau sampai kita tahu Tempat pekerjaannya Rumahnya dimana Dia takut Kalau kita sampai Datang ke rumahnya Datang ke tempatnya Bekerja Dan Seterusnya Nah Jadi Itu ya Sehingga memang Sesungguhnya Mantan Kepikiran kita Pada saat ini Jauh lebih banyak Waktu yang dia habiskan Daripada Kita Memikirkan dia Ya Nah Sekarang Kita tahu persis Mantan selalu Memikirkan kita Atau kepikiran kita Jauh lebih banyak Daripada kita Memikirkan dia Nah sekarang Yang paling penting Perkuat Ya Perkuat Kita Ikat Hati Dan Fikirannya Agar selalu Terikat Dengan kita Selamanya Bagaimana caranya Kita Mengikat Hati Dan Fikiran Mantan Ya tentu Dengan Doa Kita Berdoa Kita Memohon Kepada Allah Agar Allah Menyatukan Hati Kita Ya Dengan Mantan Selamanya Juga Kita Memohon Kepada Allah Nah ini Yang paling penting Agar kita Terikat Dengan Mantan Selamanya Yakni Kita Berdoa Agar Mantan Menjadi Jodoh Kita Dunia Akhir Ini yang Paling Penting Karena Ketika Mantan Menjadi Jodoh Kita Dunia Akhirat Secara Otomatis Dia akan Terikat Dengan Kita Selamanya Ya Kalaupun Sekarang Ini Mantan Memang Ditakdirkan Berjodoh Dengan Orang Ketiga Tidak Apa Kita Terus Berdoa Agar Kita Menjadi Jodoh Sejatinya Mantan Artinya Dia dengan Orang Ketiga Ya Setahun Dua Tahun Begitu Kan Untuk Kembali Kepada Kita Selamanya Kan Banyak Yang Seperti Itu Menikah Dengan Orang Lain Dua Tahun Untuk Kembali Kepada Mantannya Selamanya Banyak Yang Seperti Itu Apa Yang Dilakukan Oleh Para Mantan Yang Sudah Pernah Ditinggal Menikah Ini Mereka Berdoa Terus Mereka Berdoa Agar Orang Yang Sudah Mengkhianatinya Ini Menjadi Jodohnya Selamanya Itu Takdir Takdir Yang Seharusnya Mereka Berjodohnya Selamanya Dengan Kekuatan Doa Ini Takdir Itu Berubah Mereka Berpisah Untuk Berjodoh Dengan Orang Yang Berdoa Untuk Kembali Kepada Kita Karena Satu Satunya Yang Bisa Mengubah Takdir Adalah Doa Tidak Ada Yang Bisa Mengubah Takdir Kecuali Doa Jadi Kalaupun Mantan Ditakdirkan Berjodoh Dengan Orang Ketiga Pada Saat Ini Kita Masih Diberikan Kesempatan Untuk Mengubah Takdir Agar Mantan Kembali Dan Menjadi Jodoh Kita Samanya Dengan Doa Ya Karena Itu Terus Berdoa Insyaallah Mantan Kembali Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai